Kali ini saya akan ngomongin beberapa emulator yang menarik perhatian saya pada tahun 2023 kemarin. Oke, tanpa baza-bazi, langsung saja Markimul, mari kita mulai. Yang pertama ada Fightcade 2, sebuah emulator untuk game-game klasik, terutama game-game ding-dong dan konsol retro. Pada Fightcade terbaru, yaitu versi 2, ada banyak perubahan daripada versi sebelumnya. Beberapa perubahan tersebut, antara lain dari user interface-nya yang bisa kamu lihat, jadi makin nyaman. Dan tentu saja makin bertambahnya konsol dan game yang bisa dimainkan di Fightcade, yang mencapai puluhan atau ratusan ribu game. Sama seperti pada Fightcade sebelumnya, di Fightcade 2 ini kita bisa bermain game-game retro, terutama game di era ding-dong secara online. Dan kerennya lagi, Fightcade mensupport rollback netcode untuk pengalaman bermain online yang nyaman. Sebenarnya ada cerita yang menarik dibalik pembuatan Fightcade ini, dan ini akan saya bahas di lain kali. Fightcade 2 terbagi menjadi 2 varian, yaitu varian gratis dan berlangganan. Secara fitur, sama persis. Yang beda cuma, pada banyaknya game dan room yang bisa kita bookmark. Udah, itu aja. Kemudian ada RPCS 3. Emulator untuk PlayStation 3 ini mengalami perkembangan yang sangat menarik dan pesat di tahun 2023 kemarin. Emulator ini tersedia untuk Windows, Linux, dan Mac OS. Tahun lalu berhasil melakukan optimasi yang luar biasa bagus pada beberapa versi update terakhir-terakhirnya. RPCS 3 versi terbaru ini makin lama makin ramah spek. Setidaknya di PC dengan spesifikasi medium, sudah terasa banget peningkatan performanya daripada di versi-versi sebelumnya. Kemudian, hal penting lainnya adalah kompatibilitasnya yang makin meningkat pesat. Dengan data yang bisa kita cek di situs RPCS 3, Untuk saat ini sudah mencapai 67% dari total seluruh game PlayStation 3. Kompatibilitas yang dimaksud adalah game-nya ini bisa dimainkan dari awal sampai tamat tanpa ada gangguan teknis. Kemudian fitur menarik lain dari RPCS 3 ada pada versi terbarunya, di mana kita bisa menaikkan kualitas grafis dari game yang sedang kita mainkan. Tentu saja, hal ini butuh spesifikasi PC yang lebih gahar. Makin gahar, makin naik kualitas grafisnya. Misal ada game yang aslinya itu berjalan pada 30 fps, bisa diangkat menjadi 60 fps. Bahkan resolusinya bisa naik sampai 4K. Meski ini belum bisa untuk semua game. Masih pada game-game tertentu. Berikutnya adalah PCS X2, emulator untuk PlayStation 2. Hal paling menarik pada perkembangan PCS X2 di tahun lalu adalah peningkatan kompatibilitasnya yang disebutkan di situsnya sudah mencapai 97% dari semua game PlayStation 2 yang beredar. Kemudian, ada beberapa fitur tambahan untuk meningkatkan kualitas grafis dari game PlayStation 2 yang kita mainkan. Seperti misalnya mendukung fitur dari CPU atau GPU keluaran terbaru. Dan hal ini menjadikan PCS X2 mampu untuk menaikkan resolusi gamenya sampai ke 4K. Ya, tentu saja butuh spek PC yang gahar untuk mencapainya. Kemudian hal yang menarik lain dengan versi PCS X2 yang terbaru itu kita bisa melakukan mod atau modifikasi pada beberapa game seperti meningkatkan kualitas gambar yang bukan cuma dari resolusi tapi dari tekstur yang lebih detil dan tajam. Yang pernah saya coba itu di Tekken 5 sama Grand Theft 4. Hasilnya jauh banget. Jauh banget dari versi aslinya. Dan yang paling saya suka, pada PCS X2 terbaru yang versi Nike, tampilannya jadi lebih enak dipandang mata dan lebih rapi saat mengakses library game yang kita miliki. Untuk memakai PCS X2 yang versi ini, pastikan kamu memilih versi Nike, itu masih versi Jujoba di keterangannya. Tapi selama ini saya coba, sudah stabil, gak ada masalah teknis apapun. Kemudian ada Yuzu. Emulator dari Nintendo Switch ini mengalami peningkatan yang sangat pesat juga pada tahun 2023. Dan salah satunya, tentu saja, kemampuan untuk memainkan game-game Nintendo Switch pada kualitas grafis yang jauh lebih baik daripada di konsol Switch-nya secara langsung. Seperti misalnya main di resolusi MPK atau menaikkan fps-nya jadi lebih tinggi dan juga memasang mod sampai bermain online. Semua bisa dilakukan di Yuzu. Memang, spek yang dibutuhkan juga ikut berpengaruh. Tapi karena konsol Switch secara performa itu memang termasuk rendah, maka kita gak butuh spek PC yang tinggi, setinggi untuk RPCS 3. Sedangkan untuk kompatibilitasnya sendiri, gak bisa disebutkan sudah mencapai berapa persen. Karena Nintendo Switch sendiri adalah konsol yang masih hidup sampai saat ini, dengan game-game baru yang masih terus bermunculan. Untuk kita bisa memainkan game-game rilisan terbaru, kita cukup mendownload gamenya dan melakukan update KISS pada Yuzu, yang KISS-nya ini akan terus bertambah secara berkala. Meski untuk cara mendapatkan KISS Yuzu ini cukup tricky. Emulator Yuzu ini berjalan pada Windows, Linux, dan Android. Yuzu sendiri memiliki dua versi, yaitu versi gratis dan berbayar. Sebenarnya gak ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang paling membedakan adalah, kalau kamu menggunakan versi berbayar, kamu akan mendapatkan akses update ke versi terbaru lebih awal dari mereka yang menggunakan versi gratisan. Kemudian ada Duck Station. Ini emulator untuk PlayStation 1. Dan memang, emulator untuk PS1 itu sudah lama tersedia dan jumlahnya pun cukup banyak. Tapi dari yang saya coba, Duck Station adalah yang terbaik di antara semuanya. Emulator Duck Station ini ada di Windows, Linux, Mac, dan juga Android. Beberapa perubahan yang sangat keren adalah tambahan fitur yang ada pada Duck Station. Dan kerennya lagi, semua fitur ini sudah terpasang dan bisa kita akses secara mudah. Berkat, tambahan user interface Duck Station yang sangat nyaman dan mudah dioperasikan. Fitur favorit saya dalam menggunakan Duck Station adalah setting shader, kemudian akses resolusi yang bisa mencapai 8K, dan tentu saja custom texture. Dengan tinggal ini, game jadul dari era PS1 bisa terasa seperti game modern. Ya, seperti kekesan gamenya itu versi remake gitu lah. Selain emulator-emulator yang saya sebutkan tadi, ada juga beberapa emulator lain yang menarik perhatian saya, yaitu Xenia. Ini bukan mobil Xenia maksudnya. Tapi ini adalah emulator Xbox 360. Masalah utama dari emulator Xenia ini masih sama, yaitu kompatibilitas yang rendah dan juga pengembangan yang cukup lambat. Tapi dari yang saya baca di forum-forum, proses pengembangan Xenia pada tahun 2023 memiliki perkembangan yang lebih pesat daripada sebelumnya. Dan hal itu ikut memperbaiki masalah kompatibilitas yang jadi kelemahan utama Xenia pada saat ini. Kemudian ada PCS X4, Orbital Emulator, PS4 EMU, dan PS4 IMX untuk PlayStation 4. Belum banyak yang bisa saya katakan tentang emulator PS4 ini, karena semuanya masih dalam tahap awal pengembangan. Nah, yang manakah favoritmu?